Halo sahabat junior diva Jadi teman-teman hari ini kita masaknya banyak Karena kebetulan ada acara Dan yang masak itu saya Dan ini bahan-bahannya ada telur, ada sayur, ada daging Jadi ini dagingnya lagi diiris-iris Terus ini nanti kita mau bikin juga mie goreng Ini ayam potongnya kita bersihkan dulu Jadi saya beli itu 3 ekor Ini kita bersihkan bulu-bulunya, kulitnya dan juga lemak Ini ayamnya dan juga daging sepinya sudah selesai kita cuci Kita rebus telur juga ya teman-teman Dan ini saya mau ungkep ayamnya Jadi saya cuma pakai garam, kaldu, gula pasir Saya tambahkan juga sedikit gula merah, pohon serai, jahe dan juga daun salam Jadi teman-teman saya itu kalau masak ayam tidak terlalu ribet ya Karena saya pakai bahan yang ada saja Setelah kita masukkan semua bahan-bahannya Kita langsung masukkan ayamnya Kita tambahkan juga kunyit bubuk biar tidak pucat dan juga air asam Tambahkan juga sedikit ketumbar bubuk Kalau ayamnya sudah masak kita langsung pindahkan ke wadah lain Sekarang kita mau masak dagingnya Jadi kita masak salah saja teman-teman Jadi ini tidak pakai bumbu apa-apa Ini kualinya agak sempit ya teman-teman Tapi tidak apa-apa Karena ini kita masak salah saja dulu Sambil kita tunggu dagingnya Kita bersihkan juga ayam kampungnya Sambil kita tunggu dagingnya Lanjut kita goreng ayam yang kita sudah ukur tadi Lanjut ini anak-anak lagi kupas telur Jadi saya rebus telur itu kurang lebih 2 rak Nah ini teman-teman saya sudah pindahkan ke kuali yang agak besar Karena ayamnya kita sudah selesai goreng semua Sekarang kita goreng telur Dan ini ayam kampungnya Kita mau masak salah juga Jadi besok tinggal kita kasih daun ke dondongnya Ini kita tumis bumbu untuk telur bala daunnya Dan ini bumbu untuk ayam gorengnya Sekarang kita mau blender juga Dan ini hasilnya setelah kita blender Sambil kita tumis bumbu telur bala daunnya Kita langsung juga tumis bumbu untuk ayamnya Kalau bumbunya sudah masak Kita simpan ke wadah Jadi besok kita tinggal campur dengan bahannya Sekarang kita tumis untuk bumbu mie gorengnya Setelah bumbunya masak semua Kita langsung masak nasi juga Jadi besok pagi kita tinggal kukus Kita masaknya pakai kuali Karena kebetulan masaknya itu lumayan banyak Dan ini pagi-pagi sekali Sekarang kita langsung masak ayamnya Jadi ini bumbunya kita sudah tumis Kita langsung masukkan ayam gorengnya Saya tambahkan saus tomat dan juga kecap manis Dan ini ayamnya sudah masak ya teman-teman Sekarang kita mau tumis telur bala daunnya Ini kita tambahkan dulu kaldu, garam, dan gula pasir Saya tambahkan juga kecap manis dan saus tomat Nah teman-teman ini telurnya juga sudah masak Sekarang kita pindahkan ke wadah Sekarang kita mau masak ayam kampungnya Jadi teman-teman tadi malam itu Ayam kampungnya saya masak salah Lalu saya pisahkan antara air dan ayamnya Supaya ayamnya tidak hancur Sekarang kita mau masukkan daun kedondongnya Setelah kita masukkan daun kedondongnya Kita tambahkan kaldu, garam, dan gula pasir Karena pasannya sudah pas Kita langsung masukkan ayam kampungnya Kan dimukul sama mau dibikin Sekarang kita masak mie Jadi ini mie untuk mie goreng Nah teman-teman Jadi ini nasinya sebagian kita sudah simpan ke dos Sambil kita tunggu lauknya masak Dan ini mie-nya sebelum kita garuk ke kuali Kita campurkan memang kecap terlebih dahulu Sekarang kita mau tumis mie gorengnya Jadi kita langsung tumis ulang Bumbu yang tadi malam Kita masukkan dulu wortelnya Dan juga pohon sabinya Saya tambahkan juga sedikit air Jangan lupa kita tambahkan kaldu, garam, dan gula pasir Kalau wortelnya sudah layu Kita langsung masukkan daun sawinya Saya tambahkan juga sedikit saus Dan juga kecap manis Kalau dan sawinya sudah layu Kita langsung masukkan mie-nya Lalu kita aduk sampai bumbunya tercampur rata Nah teman-teman Sekarang kita mau tumis daging sepinya Jadi kita mau tumis pakai bumbu lada hitam Ini kita tiap pakai buang merah Teman-teman Kita pakai buang putih sama buang bombay Lada hitam sama lada putih Ini saya tambahkan juga Kaldu rasa sapi Sekarang kita langsung masukkan Lombok besar yang hijau dan juga yang merah Setelah itu kita langsung masukkan daging sepinya Yang kita sudah masak salah tadi malam Ini saya tambahkan kecap Jadi saya pakai kecap bango Nah teman-teman Jadi ini bumbu yang wajib Yaitu saus lada hitam Kita aduk sampai bumbunya semuanya tercampur rata Terakhir kita masukkan daun bawang Sekarang kita mau bikin acar manis Jadi itu tadi saya haluskan bawang putih Sekarang kita tambahkan gula pasir dan juga garam Dan ini kita tambahkan sirup Jadi kita pakai sirup ABC rasa nenas Ini tadi airnya kita tambahkan juga cuka Tapi tidak sempat di video ya teman-teman Sekarang kita langsung campur ke timunnya Kalau sudah selesai kita langsung isi ke tempat peras manannya Ini kita goreng juga ikan besar ikan putih Nah teman-teman ini nasi kotaknya tadi kita tidak sempat videokan Ini sudah diisi ya teman-teman Sekarang saya mau bikin saus asam manis untuk ikan gorengnya Ini kita tumis bawang merah dan bawang putih Kalau sudah layu Kita langsung masukkan bawang bombaynya Kita tambahkan juga saus tomat Sekarang kita tambahkan daun bawang Dan juga larutan tepung maizena Saya tambahkan lagi sedikit saus tomat Saya tambahkan juga sedikit minyak wijen dan juga saus ciram Ikannya jangan lupa kita balik juga Kalau ikannya sudah masak semua Kita langsung kasihkan bumbunya Dan ini teman-teman masakan terakhir Yaitu sup Ini saya tumis bawang merah, bawang putih Dan juga kemiring Setelah kita tumis Kita langsung masukkan ke kuahnya Saya tambahkan kayu manis dan juga buah pala Jangan lupa kita tambahkan kaldu garam sama gula pasir Saya tambahkan juga lada bubuk Nah teman-teman Jadi ini dia hasil masakan saya hari ini Ini murni semua racikan dari saya Tapi ini kita pakai bahan seadanya saja teman-teman Jadi kita tiapasakan harus pakai ini pakai itu Tapi kita pakai sesuai bumbu yang ada di dapur Selamat mencoba dan terima kasih Yang sudah nonton Jangan lupa subscribe-nya ya Like, komen, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton